Bismillahirrahmanirrahim Wa nastahdihi wa naudu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah Nashadu an la ilaha illallah Wa nashadu anna muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh La nabiyah wa la rasulah ba'dah Allahumma shrah suduruna Wa tazawas an sayyatina Wahab lana fahmal anbiya iwal mursalin Wahab lana fahmas salafus salih Allahumma unfa'na bima al-lamtana Wa alimna ma yang fa'una Wa zidna ilman wa naudu billahi min ahwali ahli nar Allahumma lasahla illama ja'altahu shahla Wa anta tazha'alul hasna idha si'ta shahla Rabbis rahli sadari Wa yasirli amri Wa hlul uqdatan milisani Yafkohu koli rabbi zidna ilma Subhanaka la ilma lana Illama al-lamtana Innaka anta al-alimul hakim Rabbana atina milla tungka rahmah Wa hayi lana min amrina rosada Amba'at Bapak ibu dan jemaah sekalian Yang semoga dirahmati Allah Semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga dicintai pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Kita dimampukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dihadirkan Diringankan langkah kita Dibuat hati kita itu cenderung kepada kebaikan Condong kepada kebaikan Sehingga mudah untuk melangkah kepada kebaikan Alangkah nikmatnya mereka yang menikmati Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Mereka yang tidak merasakan nikmat Di dalam mentah hati Allah Itu ada hukumannya Dia akan dipaksa Oleh waktu Oleh keadaan Harus mencari Kepuasan Untuk Yang dia cari Terus Pilihannya itu adalah Kepuasan dalam maksiat kepada Allah Beliau Ibn Qayyim itu memberikan Sebuah statement yang begitu dalam Yang tidak puas di dalam taat kepada Allah Akan dipaksa Harus mencari kepuasan Tapi dalam maksiat Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu Sesuatu yang berat sekali Sesuatu yang Dinilai maksiat Tapi dia itu memburunya Sementara Kenikmatan di dalam taat Itu luar biasa terbentang Sebagai jalan pilihan Alangkah naifnya kehidupan seseorang Bapak Ibu yang Semoga dirahmat Allah Sore hari ini kita akan membahas Surat Al-An'am Ayat 160 Kalau dibahas Satu ayat Apalagi ditulis begitu Itu bikin penasaran Ini apa tau Minimal panjangan Buka Quran Terus pengen lihat Padahal sudah sering dibaca Bahkan Di antara panjangan Sudah ngelotok Hafal Di luar kepala Tapi gara-gara Ditulis sebagai judul Ikut-ikutan penasaran Ini ayat apa sih Ini mesti Ayat penting banget Jadi yang ada Di dalam Al-Quran Semuanya penting Semuanya nilainya Mu'jizat Kalau dulu Mu'jizat itu Berbentuk Ontah yang keluar dari batu Lautan yang terbelah Bulan yang terbelah Jadi dua Mu'jizat Rasulullah Sallallahu'alaihi wasallam Itu dibentukkan Untuk kita Itu bentuknya Al-Quran Maka sangat Sangat rugi Kalau kita itu Tidak menjadikan Al-Quran Sebagai Mu'jizat Untuk Kebutuhan Kehidupan kita Baik itu Urusannya adalah Kesehatan Baik itu Urusannya adalah Ekonomi Baik itu Urusannya adalah Kehidupan Kalau pakai Mu'jizatnya Nabi Musa Kita tidak punya Tidak punya Ilmunya Panjirkan Bawa tongkat Terus Disarat-sarat Diret-diret Ke Pantai Ya Allah Sebagaimana Engkau belah Lautan Pada zaman Nabi Musa Belalah Untukku Terus Dihantamkan Ke Pantai Yang terjadi Adalah Ya Enggak akan Terbelah Karena Mu'jizatnya Sudah Ganti Bukan Begitu Lagi Mu'jizatnya Andai Kata Itu Terjadi Kita Repot Juga Nge-repotin Nelayan Naik Kapal Tau-tau Terbelah Hilang Lautannya Kan Bingung Ikan-ikan Juga Ikut Bingungi Gitu Lagi Renang Kejar-kejaran Tau-tau Sudah Ujungnya Terus Habis Gitu Loh 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 Mujizatnya Sudah Ganti Maka Panjenengan Yang Bingin Kehidupannya Itu Dipenuhi Dengan Kemujizatan Kalau Bahasa Inggris Itu Pengen Hidupnya Dipenuhi Dengan The Miracle Keajaiban Ya Resetnya Al-Quran Saya itu Biasa Datang Ke Rumah Sakit Tapi Yang Kami Datang Biasanya Yang Ruang IGD Ketemu Dengan Yang Nunggu Pasien Kalau Pasiennya Diajak Ngomong Sudah Susah Ada Satu Obat Yang Nilainya Itu Mujizat Dan Itu Adalah Al-Quran Bacakan Buktikan Karena Cara Mengaktifasi Al-Quran Itu Berfungsi Sebagai Obat Itu Ya Dibacakan Ada Suaranya Sembotan Dibatin Kan Tidak Ada Istilahnya Al-Fatihah Dibatin Tidak Ada Al-Fatihah Ya Dibaca Anas Ya Dibaca Al-Falak Ya Dibaca Ayat Ayat Yang Lain Dibaca Bahkan Kami Kumpulkan Dari Teman Ya Kami Minta Tolong Sembot Dicarikan Ayat Ayat Al-Quran Karena Kita Itu Bergerak Di Pendidikan Yang Jurusannya Itu Adalah Bagaimana Urusannya Dengan Al-Quran Saya Minta Tolong Dikumpulkan Biar Kita Enggak Susah Nyari Ayat Ayat Yang Berkaitan Dengan Kesehatan Sampai Satu Buku Tapi Belum Difotokopi Kalau Nyari Disini Ya Yang Ada Hanya Di HP Saya Dijuduli Ayat Tul Ehya Ayat Ahya Ayat Ayat Kehidupan Dulu Dari Syahnya Sudah Berpesan Ini Untuk Mereka Yang Sakit Sakit Yang Sudah Para Ahli Medis Sudah Angkat Tangan Tolong Dibacakan Diulang Ulang Satu Saat Saya Pengen Itu Difotokopi Dan Diserahkan Kepada Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Sebagai Hadiah Dari Kami Sebagaimana Buku Yang Dibagikan Karena Manfaatnya Begitu Besar Yang Sakit Di Antara Kita Itu Banyak Termasuk Saya Sendiri Itu Kalau Dibacakan Terus Cara Mengaktifasinya Ya Dibacakan Bukan Dilempit Lempit Dari Kertas Itu Ya Terus Dilempit Lempit Terus Dibuat Kalung Bukan Dibuat Sabuk Tidak Dibuat Apa Itu Apa Bantal Atau Enggak Atau Ditempel Di Dinding Bukan Tapi Dibacakan Walaupun Panjenengan Enggak Faham Tapi Dibacakan Baik Bapak Ibu Yang Dirahmat Allah Sudah Keluar Surat Al-An'am Ayat 160 Kalau Bapak Ibu Bawa Quran Bisa Dilihat Kalau Ada Yang Bawa HP Digital Yang Isinya Quran Juga Bisa Dicek Benar Enggak A'udzubillah Minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Manja'abilhasanati Falahu Ashru Amthaliha Wa Manja'abilsayi'ati Falayujazailamithlaha Wahum Layudlamun Siapa Yang Berbuat Kebaikan Apapun Itu Kalau Masuk Kategori Kebaikan Apakah Itu Sodakoh Apakah Itu Baca Quran Apakah Itu Sholat Apakah Itu Tikrullah Yang Penting Itu Rujukannya Adalah Kebaikan Ada Ada Landasanya Ada Buktinya Ada Ayatnya Ada Dalilnya Itu Disebut Sebagai Kebaikan Falahu Ashru Amthaliha Berarti Akan Diberikan Ganti Oleh Allah Yang Melakukan Itu Sepuluh Kali Lipat Ada Dalam Bentuk Hasanah Ada Dalam Bentuk Yang Lain Tapi Dibalasnya Itu Sudah Jelas Sepuluh Kali Lipat Kalau Yang Diberikan Itu Harta Para Sahabat Itu Sampai Keyakinannya Itu Betul-betul Mendarah Daging Baru Diantar Makanan Kurma Sepuluh Biji Itu Sudah Nunggu Ini Mesti Akan Dibalas Sepuluh Kali Lipat Maka Setiap Kita Mengamalkan Sesuatu Bukan Hanya Mengamalkan Tapi Yang Dijanjikan Itu Betul-betul Terngiang Di Dalam Fikiran Terukir Di Dalam Hati Bahwa Melakukan Ini Untuk Memenuhi Perintah Allah Untuk Mendapat Janji Allah Saya Menyebutnya Ayat 160 Ini Ayat Solusi Terutama Mereka Yang Ragu-ragu Kalau Bersotakoh Banyak Kira-kira Dibalas Apa Tidak Ya Ini Ayatnya Sudah Jelas Bukan Lagi Hadis Bukan Lagi Hadis Yang Harus Ada Penjelasan Ini Ayat Berlaku Untuk Semua Kebaikan Wabil Khusus Bapak Ibu Yang Dirahmat Ya Allah Kadang-kadang Kita Itu Berada Dalam Keadaan Yang Sudah Tak Habis Fikir Bagaimana Caranya Ceritanya Tiba-tiba Punya Hutang 100 Juta Kalau Pakai Ilmu Ini Gampang Cuma Praktiknya Yang Gak Gampang Berarti Kalau Pakai Ilmu Sodakoh Saya Akan Menyelesaikan Pakai Ilmu Sodakoh Agar Dibalas Seolah Allah 100 Juta Tinggal Kalikan 10% Berarti Berharap Sesuatu Berharap Dunia Kepada Allah Kalau Tidak Kepada Allah Kepada Siapa Ilmu Ini Sudah Terlalu Sering Diucapkan Tapi Karena Tidak Dipraktekkan Kami Ketemu Dengan Banyak Jamaah Itu Tiap Saat Keluhannya Itu Adalah Masalah Demi Masalah Dan Masalah Yang Paling Utama Keluhannya Itu Adalah Masalah Uang Sudah Jelas Manja Abil Hasan Adi Sodakoh Itu Termasuk Khasana Ata Bukan Khasana Berarti Kalau Ngisinya Itu 10.000 Karena Kita Tidak Suka Mengikuti Terus Itu Padahal Asodakotuburhan Sodakoh Itu Adalah Pembuktian Jadi Kita Tidak Perlu Menjelaskan Yang Neko Neko Kalau Tidak Ada Buktinya Itu Sulit Untuk Memahamkan Walaupun Ada Seminar Seminar Sodakoh Tapi Tidak Ada Pembuktian Tidak Bakal Faham Saya Jelaskan Disini Tentang Faidah Sodakoh Kepada Bapak Ibu Yang Dirahmat Allah Tidak Akan Pernah Memahamkan Sebaik Bapak Ibu Keluarkan Dompetnya Yang Bawa Dompet Keluarkan Kalau Isi 10.000 Ngisi 10.000 Nyenengan Tunggu Kira-kira Allah Mengganti 10 Kali Lipat Itu Berapa Lama Itu Jadi Ilmu Karena Beramah Solehnya Banyak Dipercepat Beramah Solehnya Yang lain Itu Sedikit Jadi Lambat Ada 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 Kalian Sebulan Kemudian Baru Diganti Tau-tau Penggantiannya Bukan dalam bentuk Uang 100.000 Cuma Diteraktir Dia Istrinya Dan keluarganya Dan anak-anaknya Tapi Nilainya Itu 100.000 Tapi Biasanya Kita Enggak Ngakui Itu Itu kan Diteraktir Karena Tetangga Sebelah Karena Orangnya Baik Jadi Mau Teraktir Padahal Itu Kalau Di Cross Cek Dilihat Kembali Gitu Di Cross Cek Ini Ternyata Adalah Buah Dari Sotakoh Yang Sekian Waktu Kami Ngamati Ini Sudah Sekian Waktu Keliatannya Keren Bapak Ibu Yang Dirahmat Allah Kami Itu Di Undang Ngisi Di Pupuk Kaltim Perusahaan Besar Naik Pesawat PP Masuk Televisi Tapi Saya Enggak Bangga Sama Sekali Karena Saya Tahu Karena Saya Harus Dapat Uang Yang Itu Balasan Dari Sotakoh Sotakoh Kami Karena Di Tempat Saya Berasal Atau Di Tempat Kami Tinggal Itu Untuk Dikasih Uang Yang Besar Itu Enggak Mungkin Susah Maka Harus Diperjalankan Ke Kalimantan Timur Sehingga Biasa Saja Kalau Harus Tiba-tiba Sampai Di Kalimantan Timur Terus Langsung Dikasih Yang Enggak Diundang Tausia Uang Pekerjaan Saya Yang Isi Tausia Maka Perlu Dibuktikan Perlu Untuk Menjadi Testimoni Sehingga Kita Kalau Sudah Tau Begitu Ya Sudah Ilmunya Diulang Ilmunya Diulang Kalau Jumlahnya Banyak Berarti Diulang Menja Abil Hasanati Falahu Asru Amthaliha Asru Amthaliha Itu Beda Dengan Langsung Maknanya Itu Adalah Falahu Asru Hasanah Kalau Hasanah Itu Langsung Jelas Itu Pahala Tapi Bahasanya Itu Falahu Asru Amthaliha Kalau 10 10 Yang Semisal Dengan 10 Ya 10 Ribu Jumlahnya 10 Kalau Dia Ngasihnya 5 Juta 5 Juta Sebanyak 10 Kali Kalau Dia Ngasihnya Itu 10 Juta 10 Juta Kali 10 10 Juta 10 Juta 10 Juta 10 Juta 10 Juta Harapan Kami Termasuk Saya Pribadi Bapak Ibu Yang Mendengar Tausia Itu Kemudian Menguji Coba Tak Buktikan Hasilnya Kayak Apa Kalau Itu Sudah Terbukti Itu Jadi Ilmu Bukan Hanya Sekedar Wacana Bukan Hanya Penjelasan Bukan Hanya Bahasan Tapi Langsung Pembuktian Agar Masalah Masalah Kita Juga Terurai Dengan Mudah Coba Kalau Yang Kita Ilmu Itu Satu Ayat Saja Kalau Hutangnya 100 Juta Dia Harus Mencari Uang Bagaimana Bisa Bersodak 10 Juta Kok Sederhana Banget Memang Sederhana Itu Karena Allah Itu Baik Dalam Tafsirnya Allah Rahim Nanti Ada Ini Muncul Karena Allah Rahim Allah Itu Amat Sangat 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 Sayang Kepada Hambanya Sehingga Memberi Satu Dikanti Sepuluh Kali Lipat Saking Baiknya Allah Kita Ini Coba Dilihat Lagi Next Tadi Di Akhir Ayat Ada Kalimat Wahum Layut Lamun Mereka Tidak Akan Dirugikan Tidak Akan Dizolimi Kalau Tidak Dizolimi Itu Maksudnya Banyak Tidak Mungkin Akan Di PHB Tidak Mungkin Dapatnya Itu Huak Bapak Ibu Pernah Baca Asma Ul Husna Itu Sifat Baiknya Allah Allah Itu Sangat Menepati Janji Pernah Membaca Bahwa Allah Itu Kadang-kadang Juga Berbuat Huak Kok Aneh Gitu Memang Tidak Ada Karena Kelemahan Kita Saja Sementara Kita Membaca Satu Ayat Saja Kalau Kamu Menghitung Hitung Nikmat Allah Tidak Akan Pernah Bisa Menghitungnya Tapi Hitunglah Agar Kamu Itu Muncul Rasa Syukurnya Sudah Tahu Tidak Bakal Bisa Menghitung Mau Menghitung Nafas Saja Susah Mau Menghitung Nikmat Sehat Saja Susah Tapi Kalau Kita Tidak Menghitung Akhirnya Banyak Yang Lupa Banyak Yang Jengkel Kenapa Saya Sudah Sholat Sudah Tilawa Sudah Zikir Kok Berdoa Tidak Dikabulkan Padahal Ada Masanya Ada Masanya Sahabat Sahabat Umar Khatab Itu Sampai Mengatakan Aku Tidak Peduli Apakah Doaku Itu Mustajab Atau Tidak Mustajab Mestinya Kita Pun Demikian Kalau Sudah Yakin Dengan Allah Allah Itu Mesti Benar Mesti Dijawab Doanya Terus Tidak Peduli Terjawab Atau Tidak Terjawab Yang Aku Pedulikan Adalah Ada Inspirasi Berdoa Atau Tidak Yang Paling Pokok Bukan Mustajab Atau Tidaknya Yang Paling Pokok Panjenengan Berdoa Atau Tidak Wong Tidak Berdoa Kok Nunggu Mustajab Tidak Berdoa Kok Menunggu Diberikan Sehat Tidak Berdoa Kok Nunggu Masalahnya Selesai Doa Dulu Walaupun Allah Maha Tahu Tapi Melafatkan Doa Itu adalah Perintah Sekali Dilafatkan Dua Kali Dilafatkan Tiga Kali Dilafatkan Beribu Ribu Dilafatkan Itu Dinilai Sebagai Sebuah Pahala Luar Biasa Kenapa Kita Tidak Senang Berdoa Dari Pada Repot Repot Urusan Itu Diselesaikan Semuanya Dengan Fikiran Apalagi Semuanya Diselesaikan Dengan Tenaga Sementara Ada Doa Tenaga Kita Ada Batasnya Fikiran Kita Ada Batasnya Ikhtiar Kita Ada Batasnya Maka Kita Butuh Kepada Yang Maha Tak Terbatas Allah Berikan Rezki Kita Itu Bapak Ibu Yang Dirahmat Allah Itu Tidak Terbatas Tapi Yang Membuat Terbatas Itu Ya Kita Aku Tak Minta Satu M Lah Kok Sidi Tak Tambah Satu Triliun Lah Kok Kebanyakan Satu Triliun Itu Malah Repot Nanti Repot Gimana Malah Susah Lagi Ya Sudah Anna Rabbakum Azza Wazala Rahimun Man Hama Bi Hasanatin Falam Yakmal Ha Katabat Lahu Hasana Fa In Amil Ha Kutibat Lahu Asra Ila Sabah Allah Kita Itu Rahimun Sangat 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 Baik Kalau Dia Itu Punya Niat Berbuat Baik Itu Sudah Ditunggu Dilakukan Apa Enggak Kalau Dilakukan Maka Ditulisnya Itu Adalah Sepuluh Kali Lipat Pahalanya Sampai Tujuh Ratus Kali Lipat Kalau Enggak Jadi Cuma Niat Saja Sehingga Sahabat Umar Bukhato Pernah Di Atas Mimbar Coba Berniat Lawai Sahabat Ada Yang Berdiri Saya Punya Keinginan Pengen Punya Rumah Seluruh Isi Rumah Isinya Gandum Terus Tak Sudakohkan Semuanya Ada Lagi Enggak Yang Lebih Dari Itu Fikirnya Sudah Luar Biasa Ternyata Yang Kedua Saya Pengen Punya Rumah Besar Seluruh Isi Rumah Itu Adalah Perak Dan Saya Sudakohkan Semuanya Ada Yang Lebih Baik Lagi Enggak Saya Pengen Punya Rumah Seisi Rumah Itu Emah Semuanya Terus Tak Sudakohkan Semuanya Itu Baru Bayangke Baru Ninyat Itu Sudah Ditulis Pahalanya Yang Paling Repet Itu Kalau Ketemu Orang Yang Model Ini Karena Belajar Ilmu Terus Dengan Ilmunya Dia Itu Banyak Mencuri Kebaikan Kalau Saya Itu Punya Ilmu Apa Itu Punya Usia Setua Dengan Bapak Ini Dengan Amal Soalnya Yang Luar Biasa Saya Akan Beramal Persis Seperti Bapak Ini Maka Malaikat Disuruh Mencatat Huma Fi Ajrin Sawa Dia Pahalanya Sama Tidak Ngapain Cuma Ya Punya Keinginan Seperti Itu Kalau Saya Punya Harta Yang Sebanyak Fulan Ini Ya Allah Saya Akan Berbuat Seperti Fulan Ini Maka Huma Fi Ajri Sawa Dia Pahalanya Sama Orang Nyapo Nyapo Berarti Bahalan Tiap Hari Cuma Ngelamun Mbok Menowo Mbok Menowo Tapi Kenyataannya Tidak Ada Kok Bapak Ibu Tidak Banyak Yang Punya Ilmu Yang Model Kayak Gini Pokoknya Orang Rajin Banget Disini Hampir Semua Santri Puasa Senin Dan Kemis Kalau Ngelihat Saya Kepondok Putra Kepondok Putri Itu Jarang Puasa Tapi Selalu Ikut Buka Puasa Saya Suka Buka Puasanya Tapi Belum Senang Puasanya Ngertinya Tidak Dapat Pahalanya Belum Tentu Sekali Kami Mengucap Ya Allah Sekiranya Kami Itu Punya Apa Kesemangatan Seperti Mereka Saya Akan Berpuasa Seperti Mereka Ya Allah Maka Malaika Disuruh Nyata Huma Fiat Jiris Sawa Tidak Ikut Puasa Tapi Ditulis Berpuasa Saya Sampaikan Ini Bukan Untuk Modus Bapak 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 Pokok Aku Amal Soleh Niat Bapak Itu Pahalanya Sama Huma Fiat Jari Sawa Mau Protes Ya Silahkan Protes Keselnya Gara Gara Kita Tidak Punya Ilmu Maka Orang Yang Tidak Punya Ilmu Itu Masalah Seorang Wanita Bani Israel Ini Yang Pernah Dikeluhkan Bapak Insinyur Soekarno Kok Bisa Dalam Hadis Diceritakan Seorang Wanita Bani Israel Dalam Cerita Profesinya Pelacur Terus Ngasih Minum Seekor Anjing Anjing Bukan Kambing Apalagi Kucing Anjing Yang Hampir Hampir Itu Mati Karena Kehausan Dikasih Minum Ngasih Minum Minum Pake Sepatu Yang Di Isi Air Masuk Kesumur Karena Sumur Di Arab Waktu Itu Masih Harus Turun Dulu Bukan Pake Timba Model Kita Dengan Sebab Itu Anjing Itu Selamat Maka Seluruh Dosa-dosanya Wanita Ini Diampuni Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Mana Ustaz Tahu Kalau Dosa-dosanya Diampuni Hadisnya Sudah Cerita Saya Ngikuti Cerita Hadis Saja Ngapain Kita Mencari-cari Bukti Data Sudah Diceritakan Berarti Itu Lebih Fakta Rasulullah Menceritakan Wanita Itu Dosanya Diampuni Semuanya Gara-gara Ngasih Minum Satu Ekor Anjing Kok Kok Penang Men Ketemu Kucing Kehausan Langsung Dikasih Minum Kelaburan Langsung Dikasih Ikat Terus Merasa Terus Dosanya Diampuni Semuanya Belum Tentu Karena Tidak Ada Yang Tidak Ada Yang Menjadi Saksi Penguatnya Itu Tidak Ada Rasulullah Sudah Tidak Ada Terus Jenengan Merasa Yakin Dosanya Diampuni Dari Mana Klaim Itu Dari Mana Kalau Ada Rasulullah Kan Tau Masya Allah Bapak Ibu Yang Dirahmat Allah Satu Ayat Ini Pernah Kami Buat Apa Ya Ilmu Konseling Itu Di Beberapa Tempat Untuk Menyelesaikan Persoalan Persoalan Baik Itu Hutang Baik Itu Tanggungan Baik Itu Yang Pengen Beli Sesuatu Kadang Kebayang Kita Wah Tidak Mungkin Kami Itu Bisa Naik Gaji Biayanya Mahal Berapa Tau Empat Puluh Juta Coba Ayat Ini Baca Sepuluh Kali Lipat Sepuluh Sepuluh Persen Coba Soda Kau Sepuluh Persen Soda Kau Sepuluh Persen Juga Tidak Mampu Turunkan Lagi Sepuluh Persen Terus Sepuluh Persen Lagi Untuk Mendapatkan Sepuluh Persen Yang Pertama Akhirnya Banyak Yang Dimampukan Allah Harap Seperti Itu Tapi Kalau Sudah Punya Uang Sudah Pake Uang Itu Saja Tidak Usah Dibuat Sepuluh Persen Lagi Kesuai Ini Ilmu Tapi Untuk Dipraktekan Kami Tunggu Bapak Ibu Yang Drahman Tallah Untuk Mempraktekan Ilmunya Nanti Kalau Sudah Terbukti Silahkan Bercerita Saya Soda Kau Sepuluh Juta Waktu Soda Kau Sepuluh Juta Ngewel Dredeg Kayak Orang Kena Parkinson Ngewel Tapi Ya Allah Tiba-tiba Saya Kok Tiba-tiba Enggak Enggak Merasa Jadi Anaknya Kok Dapat Warisan 100 Juta Ini Cerita Sulit Dinalar Ketika Itu Terbukti Baru Enak Jadi Orang Itu Kalau Terbukti Yang Repotnya Itu Kalau Dikuruskan Dikuruskan Dengan Bentuk Kesehatan Tapi Terus Enggak Ngakui Kalau Dia Sudah Dibalas 10 Kali Lipat Loh Saya Enggak Dapat Balasannya Kok Lasehat Nyenengan Itu Coba Kalau Kena Sakit Misalkan Satu Mata Itu Dibuat Sakit Itu Biaya Pengubatannya Berapa Juta Oh Iya Harga Pengubatan Mata Dibuat Sehat Itu Luar Biasa Akhirnya Kita Kaya Boleh Jadi Dibentukkan Dalam Bentuk Uang Boleh Jadi Dibentukkan Dalam Bentuk Barang Boleh Jadi Dibentukkan Dalam Nikmat Nikmat Yang Lain Masya Allah Saya Belum Baca Secara Utuh Tapi Maknanya Seperti Itu Akan Dibalas Dicatat Sepuluh Kali Lipat Sampai 700 Kali Lipat Tapi Kalau Punya Keinginan Punya Ninyat Berbuat Buruk Tapi Belum Belum Dilakukan Baru Ninyat Itu Belum Ditulis Tapi Kalau Dilakukan Itu Baru Ditulis Satu Ditulis Satu Kalau Keburukan Ditulis Tetap Satu Atau Mungkin Malah Dihapus Tidak Ada Yang Binasa Di Hadapan Allah Kecuali Dia Itu Pengen Binasa Sudah Dijelaskan Jelas Ayatnya Jelas Diterangkan Dengan Jelas Tetap Nekat Tidak Pengen Berubah Berarti Memang Niat Nawa Itu Binasa Mudah-mudahan Satu Ayat Tapi Membuat Perubahan Dalam Hidup Kita Karena Satu Ayat Yang Diamalkan Bapak Ibu Yang Belum Selesai Satu Ayat Aja Belum Selesai Tapi Mudah-mudahan Diamalkan Dipraktekan Dan Bisa Mendapatkan Hasil Yang Maksimal Karena Sudah Waktunya Masuk Maghrib Daripada Saya dapat Surat Tilang Karena Sudah Pulang Duluan Pembawa Acara Itu Tidak Surat Tilang Tapi Kalau Ada Pembawa Acara Biasanya Ngirim Surat Tilang Waktunya Habis Sudah Tahu Sudah Maghrib Sudah Tahu Kadang Maghrib Tapi Tetap Ditulisi Alhamdulillah Sudah Pulang Duluan Sekarang Modelnya Begitu Bapak Ibu Tahu Enggak Kenapa Kalau Sudah Ngumumkan Acara Terakhir Itu Adalah Tau Sia Dan Saya Mohon Diri Terus Pergi Kenapa Bapak Ibu Biar Kalau Ada Komplen Sudah Tidak Ada Di Tempat Aman Tadi Bawanya Tadi Pembawa Acara Tadi Kurang Jelas Sudah Ada Komplen Semuanya Sudah Selesai Redeknya Sudah Selesai Jangan Dikira Yang Redek itu Adalah Dalam Urusan Yang Lain Membawakan Acara Jenderedek Itu Belum Tentu Semalaman Dia Tidur Karena Mikir Selesai Ngomongnya Pie Terus Pie Ternyata Baru Setengah Jam Mundur Aman Aman Demikian Bapak Ibu Yang Masuk Sesi Doa Mari kita Berdoa Kepada Allah Mudah Mudah Masalah Masalah Kita Diselesaikan Oleh Allah Kita Tata Hati Kita Kita Tata Fikiran Kita Mudah 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 Doa Doa Kita Diistijabah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Allahumma Sali'ala Muhammad Wa'ala Ali Muhammad Kama Sali'i Ta'ala Ibrahim Wa'ala Ibrahim Allahumma Barik Wa'ala Ibrahim Wa'ala Ibrahim Bismillahirrahmanirrahim Ibrahim Ya Hayu Ya Kayum Ya Adal Jalali Wa'ala Iqlom Allahumma Ya Rahman Ya Rahim Ya Hayu Ya Kayum Ya Adal Jalali Wa'ala Iqlom Allahumma Ya Rahman Ya Rahim Ya Hayu Ya Kayum Ya Adal Jalali Wa'ala Allahumma Inna Nasal Khamin Khairin Mas Al-Amin Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Wa Naudhukah Ya Allah Sesungguhnya kami Mohon Kepadamu Seluruh Kebaikan Yang Pernah Diminta Oleh Nabi Kami Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Allah Sesungguhnya Kami Mohon Perlindungan Seluruh Yang Pernah Diminta Perlindungan Itu Oleh Nabi Kami Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Allah Tempat Kami Meminta Yang Menyampaikan Segala Urusan Kami Allah Kau Lahu Wala Ku Wata Ila Bila Allah Makfi Nabi Halal Lika Haram Mika Wagani Nabi Fad Lika Awan Aman Siwaka Ya Allah Cukupkan Kami Dengan Yang Halal Ya Allah Sehingga Kami Tidak Selera Dengan Yang Haram Ya Allah Ya Allah Kayakan Kami Dengan Anugrah Mu Ya Allah Sehingga Kami Tidak Butuh Kepada Selain Ya Allah Berahmat Ya Arham Rahimin Allah Enugrahkan Kepada Kami Amalan Yang Baik Baik Rizki Yang Mengalir Kehidupan Yang Tenang Kehidupan Yang Tenteram Berahmat Ya Arham Rahimin Allah Matib Hammana Allah Matib Hammana Allah Matib Hammana Ya Allah Angkat Kesulitan Kesulitan Kami Ya Allah Urailah Problematika Kami Ya Allah Rabbana Atina Fitun Ya Hasana Wafil Akhrati Hasana Wakina Adha Bandar Wakina Adha Bandar Wakina Adha Bandar Wassalam Allah Ala Muhammadin Wa Ala Ali Wassalam Subhana Rabbika Rabbil Anzat Yang Masifun Wassalamun Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih.